Bunda Allah, perawan yang terberkati, digandung tanpa dosa, yang diangkat ke surga, dan sebagainya. Bacaan Injil Lukas pada hari ini pendek saja, namun maknanya sangat mendalam bagi kita semua. Kisah pendek ini bukan mengenai Yesus menolak mengakui pujian yang diberikan terhadap Maria, ibunya. Sebaliknya, Yesus menunjukkan jati diri sejati Maria. Mengapa ibunya itu sampai layak dan pantas disebut sebagai yang berbahagia, seperti yang menyanyikan dalam pujiannya. Mengenai Maria, kata-kata bicara kita tak akan pernah cukup. Semuanya tahu bahwa ia adalah perempuan yang dipilih alat. Sebagai pilihan, ia menerima karya Allah dalam hidupnya dengan sukacita. Sebagaimana ia mengandung Yesus, sangsung bersukacita bagi dunia. Karya Allah, Allah seringkali tidak mudah diterima dan dicerna dengan akal sehat. Bagaimana seorang perawan tiba-tiba mengandung parahal ia belum bersuami. Maria dalam kebingungannya sempat melontarkan pertanyaan kepada malaikat. Tetapi ia bukan menuntut bukti. Jawaban dari malaikat diterimanya dengan kepasaran total dan iman. Bahwa Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Namun, Maria bukan sekedar ibu biologis Yesus saja. Ia menjadi peladan dikumpulkan Yesus, mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Di momen pertama malaikat menjumpainya, ia telah menunjukkan kualitas kemurnian yang sejati. Ia taat pada kehendak Allah. Ia bukan hanya mendengar firman Allah, namun ia juga sekaligus memelihara firman itu di dalam diri maupun hidupnya. Iman Maria bukanlah iman personal semata, namun juga komunal. Maria menempatkan pengalaman pribadi-Nya dalam seluruh sejarah keselamatan umat Allah. Dalam diri seorang perempuan, seurhana inilah sejarah keselamatan umat manusia dimulai. Ketika ada yang kagum akan pengajaran Yesus dan memuji Maria sebagai orang yang berbahagia karena telah menandung dan menyisi Yesus, sebenarnya Yesus tidak menampik pujian itu. Tetapi, Yesus ingin mengingatkan orang itu yang terfokus pada sisi biologi Maria. Ia membuat sebuah keputusan terlibat dan berjuang langsung, serta berkomitmen menjalankan misi Allah untuk dirinya, yaitu mengantar dan menemani Yesus hingga anaknya siap untuk memulai misinya. Maria dari dulu, sekarang hingga nantipun, mencari keladang buat kita semua, para peninggu Yesus. Kita harus mendengarkan firman Allah dan melekat para kitab suci di kehidupan seharian kita. Tanpa mengenal kitab suci, bagaimana kita dapat mewartakan Kristus dan unjurnya. Dan yang terutama, kita harus berkomitmen oleh firman Allah itu dalam setiap pikiran dan hati kita, serta menunjukkannya dalam kehendak, keputusan, dan tindakan kita, agar kita pun layak disebutnya berbahagia seperti Maria. Saudara-saudara yang dikasih, misi kita hari ini menyadarkan pentingnya kita bersuci bagi kehidupan Kristiani dan pewarna akan Kristus serta kejahatnya. Semoga, amin.